Sebuah handphone dengan merek Sony Ericsson J105 ini pun menjadi bukti yang mengantarkan pelaku Satria Adisaputra, 20 tahun warga Batang, terpaksa harus meringkuk ke dalam dinginnya jeruji penjara. Handphone ini digunakan sebagai barang bukti polisi untuk menjarat pelaku dengan pasal 35 Junto 9 Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Dengan ancaman hukuman minimal 1 Tahun dan maksimal hukuman penjara 12 Tahun. Guna pemberkasan pihak penyelipora skandal mesengaja mendatangkan saksi ahli bidang IT dari Udinus untuk melengkapi barkas pemeriksaan terhadap korban. Kaitannya kita manggil saksi ahli dengan adanya kasus pornografi yaitu kita untuk menguatkan tindak pidana tersebut di tempat nanti dalam waktu persidangan yaitu saksi ahli Pak Arianto dari Udinus yaitu untuk menguatkan bahwa menguatan atau durasi itu berapa detik kemudian HP yang dipergunakan itu betul-betul HP yang sesuai aslinya pada waktu merekam itu. Nanti untuk menguatan dalam kasus barang bukti untuk di persidangan, alat bukti untuk persidangan. Dalam video pertama berdurasi sekitar 31 detik, dalam aksinya pelaku berhasil merekam korbannya SR 20 Tahun, seorang mahasiswi yang sedang mandi. Dimana kos pelaku kebetulan berdekatan dengan rumah korban. Nas dalam aksi keduanya, tersangka yang mudah melakukan aksinya karena kamar mandi korban tidak beratap. Akhirnya keperluan korban yang berhasil merampas handphone pelaku dan langsung melaporkannya ke pihak yang berwajib. Untuk memastikan apakah rekaman yang ada di handphone tersebut asli atau tidak dari video tersebut. Kemudian yang terjadi adalah ada seseorang yang dengan sengaja melakukan perekaman orang yang sedang mandi. Nah disana ada unsur bagaimana memperlihatkan ketelanjangan. Itulah yang diminta oleh pihak penyidik apakah ini termasuk pornografi atau tidak. Dan itu jelas termasuk di dalam unsur pornografi. Kejadian memalukan itu terjadi pada 6 Maret 2014. Dan belakangan juga diketahui korban sebelumnya menolak cinta pelaku. Dari hasil pemeriksaan, tersangka melakukan hal itu karena sakit hati setelah cintanya ditolak. Selain itu pelaku mengaku rekaman tersebut hanya untuk koleksi primari saja. Heribah Mungkas melaporkan.